Dari Jalan Pasuk Kontrol Golawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra ICS kembali lagi dengan narasumber kita Diasa Jantuk Shoe Special bersama PLN Persero Ryan Wonosobo ya Dan untuk Sobat Citra kita tadi masih membahas mengenai tambah daya ya Jadi tambah daya PLN seringkali menjadi kebutuhan beberapa orang ya Karena kondisi tertentu ya Mungkin penggunaan barang elektronik yang di rumah bertambah-bertambah terus ya Dan juga mungkin ada juga orang-orang yang harus menggunakan tambahan daya karena memang usaha ya Nah kenapa sih Mbak kita harus, kita perlu yang namanya tambah daya Mbak Bindi mau menjelaskan Baik, karena kan satu untuk keselamatan ya Dengan tambah daya pasti lebih nyaman, aman Tidak, ngetrip-ngetrip bahasanya yang di sini apa sih? Ceglek ya, ngetripnya ya Kan kita juga repot sedikit-sedikit baru nyalakan magicom, strikau udah langsung ngetrip Itu satu, kedua bahaya Mungkin teman-teman di rumah sudah biasa Mungkin pakai aja nggak apa-apa nanti juga dia ngetrip sendiri Sebenarnya kalau terlalu sering dipaksakan Bahayanya nanti MCB ya kalau bahasa kita yang di depan itu Dia bisa meleleh dan parahnya bisa menimbulkan kebakaran sebenarnya Mungkin dari Pak Joko bisa menambahkan Ya paling saya menambahkan sedikit terkait pentingnya tambah daya Dan juga kebetulan untuk saat ini banyaknya kegiatan di rumah oleh warga-warga Terutama yang anak sekolah Itu kemungkinan kan untuk kebutuhan daya juga bertambah Apalagi tambah laptop Itu pasti menyerap daya yang besar Jadi langkah baiknya kan kita tambah daya untuk mengantisipasi adanya jeglek tadi Jadi lebih baik kita untuk tambah daya Jadi untuk kalau misalnya sudah tidak memungkinkannya daripada jeglek-jeglek aja Kompor, apa namanya, kayak Magikom nyala, Kulkas TV Tambah laptop juga buat daring ya sekarang Jadi untuk Sobat Citra mungkin ini merupakan kesempatan buat Sobat Citra untuk menambah daya Karena PLN sedang ada promo spesial ya di hari kemerdekaan ya Nah untuk cara tambah daya ke PLN gimana nih? Apakah harus datang langsung ke kantor PLN atau bisa melalui online? Betul bisa, sebenarnya bisa semuanya ya Online, lewat web bisa, datang ke kantor bisa Tapi paling praktis nih pakai aplikasi PLN Mobile Di sana semua proses permohonan bisa dilakukan Permohonan pasang baru, permohonan tambah daya Maupun ada komplain gangguan Misalnya di rumah saya kok mati listrik, padam Tapi tetangga saya tidak bisa dilakukan PLN Mobile Insya Allah responnya cepat Oke jadi untuk Sobat Citra perlu yang sekali namanya mendownload ya Aplikasi PLN Mobile Nah disitu Sobat Citra bisa juga untuk konsultasi dulu ya Mau tambah daya atau mungkin pengaduan-pengaduan gitu ya Jadi kan biasanya kalau misalnya ada seperti jaringan listrik Tapi ada di sekitar pinggir jalan raya yang seperti apa namanya Pohon yang biasa tumbang ya Itu bisa dilaporkan lewat PLN Mobile ini berarti ya Dan untuk Sobat Citra yang mau menanyakan mengenai tambah daya atau mungkin pemasangan baru nih Boleh silahkan pertanyaan Sobat Citra dikirim lewat SMS dan juga Whatsapp di 0812-24988-9888 Nah untuk Mas Joko nih untuk pemasangan baru mungkin Mas Joko bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk kita bisa memasang listrik Biasanya sekarang mungkin banyak yang mempunyai rumah baru tapi belum sempat dipasang listriknya gitu ya Mungkin Mas Joko bisa menjelaskan Ya sebenarnya itu mudah sekali mbak Karena dengan adanya new PLN Mobile Aplikasi itu disitu sudah ada mulai dari pasang baru tambah daya maupun pengaduan Jadi kalau memang kita mau pasang baru tidak usah repot-repot datang ke kantor PLN Kita cukup install dan pengajuan pasang baru untuk di PLN Mobile-nya Jadi memang banyak sekali keuntungan ya untuk kita dapatkan kalau misalnya kita mendownload aplikasi PLN Mobile Nah kalau dari PLN Mobile sendiri itu apakah kita bisa ngecek untuk pembayaran kita di bulan lalu mungkin habis berapa gitu Betul, nanti kan setelah kita download aplikasi itu nanti kita masukkan ID pelanggan di rumah kita berapa Nanti itu biasanya juga ada notifnya, notif misalnya bulan ini sudah bayar belum nanti muncul tagihan Udah lunas nanti ada notifnya, nanti muncul tagihannya berapa Estimasi biasanya kalau misalnya belum tanggal rekening nanti ada muncul estimasi tagihan berapa Oke jadi kita sudah lebih dimudahkan ya Iya betul Untuk digital seperti sekarang ini kita dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan Nah untuk Sobat Citra dan kita masih sampai nanti pukul 11 siang Jadi Sobat Citra yang mau tanya-tanya mengenai pasang baru atau mungkin tambah daya boleh silahkan Mas Dijas tunggu ya Dan Mas Joko, disini saya akan mungkin Mas Joko bisa sedikit menjelaskan kepada Sobat Citra ya Bagaimana peduli bahaya listrik di lingkungan sekitar nih Sobat Citra yang mungkin dari kita semua masih belum menyadari bahaya listrik itu di sekitar lingkungan kita bagaimana Kemudian cara pemasangan, instalasi listrik bagaimana mungkin Mas Joko bisa menjelaskan kepada Sobat Citra Ya sebetulnya untuk bayar listrik di lingkungan kita itu banyak sekali Itu dapat instalasi terus umum, kerja, dan lingkungan Untuk instalasi sendiri itu sebaiknya kalau memang mau pasang baru dipastikan betul-betul instalasi di rumah kita itu sudah sesuai dengan SNI-nya Kita ada yang namanya SLO, itu surat like operasi dimana disitu sudah dipastikan kalau instalasi yang akan kita pasang baru atau tambah daya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di PLN Oke dan yang pastinya harus biasanya gini, saya sering mendengar kayak ada calo-calo Calo dari PLN seperti gitu, nah itu bagaimana buat kita menyikapi nih Mas Sebenarnya ya itu aja sih, mudahnya kalau memang kita nggak mau untuk calo, lebih baik kita daftar lewat web ataupun dengan aplikasi Oke, jadi mending langsung konsultasi kalau nggak langsung ke kantornya berarti bisa lewat aplikasi saja gitu ya Oke daripada nanti malah kesalahan biasanya Terutama itu kan ya dibiaya pastinya Iya pastinya kita nambah ya Oke dan untuk Sobat Citra, kita mau tanya lagi nih pada Mas Joko, mengapa sih biasanya kok listrik bisa tiba-tiba itu langsung padam gitu aja Mas Mungkin ada penjelasan dari PLN nih Kemungkinan ada dua, yakni ada pemadaman terencana ataupun gangguan Dimana pemadaman terencana itu adanya pemeliharaan di jalur jaringan kita Itu biasanya kalau untuk pemadaman terencana sudah kita informasikan Biasanya di hari Jumat sampai Minggu itu sudah kita share di IG PLN Monosobo Untuk itu jangan lupa untuk masyarakat Monosobo follow di IG-nya PLN Monosobo di PLN underscore Monosobo Oke Terus yang kedua itu pemadaman tidak terencana ataupun yang biasa disebut gangguan Yaitu adanya gangguan di instalasi kita gagal Apa namanya itu Ya adanya biasanya kalau di Monosobo kebanyakan gangguan itu karena pohon robo Karena masih banyak di Monosobo itu sebagian besar jaringan listrik itu dekat dengan pohon-pohon Dan mungkin kalau misalnya ada dari seba Citra yang mempunyai rumah atau mungkin mengetahui ya Untuk jaringan listrik yang dekat dengan pohon-pohon yang agak sudah besar gitu ya Dan itu begitu membahayakan itu bisa langsung konsultasi Bisa langsung disampaikan pengaduan ke PLN ya Atau bisa lewat call center ataupun PLN Mobile gitu Oke deh Dan Sobat Citra jangan kemana-mana kita masih sampai nanti pukul 11 siang Kita nikmatin dulu satu koleksi lagu dari Virgaunia dari Roman Bicisan Spesialnya buat kalian semua Sobat Citra yang sedang menjalankan aktivitas dia hari ini ya Dan kita masih talk show spesial bersama PLN bersama nolsober kita juga Ada Mbak Wida juga Mas Joko Jadi Sobat Citra tetap stay tune di 98.8 Citra FM Monosobo banget